Halo, teman-teman bertemu lagi dengan saya, Kak Wina, kali ini saya akan bahas mengenai prediksi soal SNBT 2023, khususnya bahasa Inggris. Yuk, kita langsung lihat soal ini. Nah, ini dia soalnya. Seperti biasa, kalau bahasa Inggris itu lebih khususnya kemampuan literasi, pasti pemahaman teks. Dan teksnya itu pasti panjang banget. Tapi kamu jangan khawatir, kamu langsung aja nih fokus ke pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah, what is the main information given in the passage? Nah, kalau ada pertanyaan mengenai main information itu sama dengan yang ditanyakan adalah main idea. Atau ide pokok ya, ide pokok dari sebuah teks. Nah, kalau ada pertanyaan main idea, yang harus kamu lakukan adalah menentukan topik. Setelah kamu menentukan topik, kamu harus menentukan controlling idea. Nah, jadi topik itu adalah kata-kata yang sering diulang-ulang. Hampir setiap paragraf itu ada, itu pasti dibahas terus. Lalu dari topik tersebut, apa sih yang dibahas? Nah, itulah yang disebut dengan controlling idea. Untuk lebih gantangnya lagi nih, dari semua teks setanjang ini, aku bantu highlight aja nih yang penting-penting. Nah, ini. Jadi, aku ambil dari paragraf 1, 2, dan 3. Ini udah sangat cukup mewakili keseluruhan paragraf. Jadi, di teks ini itu dibahas tentang impact atau pengaruh dari COVID-19 di sektor ekonomi. Karena dari paragraf 1, ini ada, West Indonesia saw 5.32% economic contraction year-on-year during the second quarter due to the impact of COVID-19, lalu economic sectors that experience the worst construction included transportation warehouse. Nah, di kalimat awal ini udah jelas, dia akan membahas mengenai dampak COVID-19 di sektor ekonomi. Lalu di paragraf 2, ternyata dia ada menyebutkan the geographical distribution of the growth. Lalu selanjutnya dia ada bilang positive growth. Lalu di paragraf terakhir, dia ada bilang further impacts of the COVID-19 pandemic on the economy. Nah, ini masih, jadi kaitannya antara COVID-19 dengan apa yang dipengaruhi oleh COVID-19 di sektor ekonomi. Lalu di geographical distribution of the growth, terus sama dampak pandeminya lebih jauh lagi. Lalu kita lihat aja nih di opsionnya. Opsion yang pertama itu, Understanding the regional impact of COVID-19 can help guide national economic recovery policies. Nah, ini di teks belum ada bahas mengenai recovery policies. Jadi yang opsion A itu salah ya. Terus kalau yang opsion B, The government's role in stimulating economic growth in Indonesia during the pandemic COVID-19. Nah, ini dari paragraf 1 itu belum masuk pembahasan mengenai government's role. Jadi bisa dipastikan teks ini bukan mengenai peran pemerintah atau the government's role. Lalu yang opsion C, The impacts of COVID-19 in several economic sectors and geographical areas in Indonesia. Nah, ini jawabannya ya teman-teman. Ini udah jelas nih. Jadi topiknya itu adalah impact of COVID. Lalu controlling idea-nya itu adalah di sektor ekonomi. Nah, disini udah jelas jawabannya. Option yang C ya. Jawabannya adalah the impacts of COVID-19 in several economic sectors and geographical areas in Indonesia. Gimana teman-teman? Ternyata gampang ya. Kalau gitu, kalau kamu mau pembahasan soal lainnya, bisa kunjungi channel YouTube teman bertapa. Bimu bertapa, cara paten, lulus paten. Terima kasih. Buat yang lagi cari bimbel, seseleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT 2023 kebun-bun-bun apa aja. Tingkat belum rusak, dengan 1% tiap tahunnya. Beruang daftar, walaupun berbatas. Terima kasih.